Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Masih semangat Bapak Ibu semua? Semangat Masih ingat tadi Kalau semangat berarti Mengajukan Yang pol sambil mengatakan Siap Oke kita coba Bapak Ibu CGB hebat Masih semangat? Siap Masih semangat? Siap Karena waktu kita Sisa Jadi kita balik saja Setuju Setuju Baik Nah Tadi Bapak Ibu sudah Mengerjakan tahapan DAG Sampai G ya Nah Untuk kegiatan kita selanjutnya Yaitu membuat perencanaan Membuat perencanaan program Tentunya program yang berpusat kepada Kesertan didik atau murid Nah programnya seperti apa ya Bapak Ibu sendiri nanti yang tentukan? Intinya kan Bapak Ibu sudah paham Program yang berpusat kepada murid itu yang bagaimana? Dan program yang dibuat harus berdasar pada tahapan B, A, dan G nya lagi Sudah siap semua? Nah ini nanti prosesnya kita bekerja secara individu lagi Bukan untuk melompok Jadi individu kemudian hasilnya nanti akan dipengkel pada lepas kelepasan yang sudah disiapkan Nah ini adalah lembar kerja atau format perencanaan program yang akan kita kerjakan Disini memuat tiga komponen Ada judul Judul program Jadi programnya nanti seperti apa nanti dituarkan disini Kemudian ada tujuan program Tujuan seperti apa yang diharapkan dari program yang direncanakan Kemudian yang ketiga ada latar belakang Nah di latar belakang ini dijelaskan juga Mengapa misalnya mengambil program tersebut Sudah bisa dipahami semua? Ini saya batikan ya Jadi silakan waktunya Sebenarnya magta-m magta-m magta kecala perasaan Ya Ya Terima kasih Terima kasih